selamat datang lagi ya teman-teman di YouTube Maka Selly kali ini Kak Selly pengen tanam kunyit nah disini tuh udah ada kunyit nih ya udah pada hidup kunyitnya dan ini mau kita tanam kita pilih dulu kunyit yang akan kita tanamnya itu ini dia udah pada hidup nih Wow ini enggak umbinya tapi kita coba tanam ya nah ini ada umbinya nih nah dia ini ada umbinya temen-temen tapi kecil tuh yang kecil ini kita tanam enggak papa ya nanti kan bisa diambil daunnya bermasak ya daun mudanya kalau udah tuh udah tumbuh nah ini ini kita buat masak mungkin ya di sini banyak banget nih teman-teman kita mau pilih-pilih dulu yang akan kita tanam ini kalian yang baru bergabung jangan lupa bantu like share comment dan juga subscribe-nya biar YouTube nya ini bisa berkembang ya teman-teman pada hidup semua ya teman-teman itu akan Kak Selly semai semua biar dianya hidup yang kecil jangan diabaikan tapi dia bisa hidup nanti jangan lupa bantu subscribe-nya Oh ini patah enggak papa ya Nah ini Kak Selly tinggal ya sebagiannya ini untuk bumbu dapur untuk bumbu kalau mau masak nah lagi ya ini udah hancur oke ini kira-kira kita tanam-tanam dulu ya ya udah eh udah tumbuh temen-temen tinggal ditimbun aja kayak gini tuh oh ini kurang dalam gitu timbun nah ini timbun ya kita taruh di bawah dulu mungkin ya ini ada bekas papaya kulit papaya nah ini ya 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 tinggal kita taruh-taruh aja kayak gini itu juga pada hidup dianya tuh teman-teman gimana lagi naruhnya teman-teman tuh dia gimana lagi naruhnya nih bingung juga nah seperti ini ya kita tumpukan aja semuanya di sini tuh ini bisa diambil raunnya teman-teman udah selesai selesai teman-teman ini kasih taruh di sini aja nanti juga bakalan mengurai ya ianya bakalan mengurai juga nanti ini ya hasilnya nah ini udah kasih tanam nih paling ditambahin tanah lagi nanti ya nah ini di sini ada jahe ini semua jahe dari umbinya juga di situ ada apa ya kencur cabi sama cabi cabinya udah berapa kali panin ini kemarin subur tapi sempet ini juga patah ketimpa sama atap seng yang jatuh ya bukan atap seng ya ketimpa sama atap seng jadi patah dan ini baru mau tunggu daun baru lagi sebenarnya subur nah disitu udah pada berbuah lagi yang ini sebenarnya juga udah pada berbuah ini nanti ada videonya Kak Sri cantumin Kak Sri lagi jadi apa ya bikin lelapan daun kencur ini udah gudul habis kasih dipanen nah di sebelah sini ada cabai nih ini dia cabainya udah tumbuh disini tuh Kak Sri taruh kayak bukas potongan timu eh bukan apa ya ini papaya ya papaya ada daun bawang terus siromnya pakai air sasa kadang pakai air garam kadang pakai air cucian beras terus sasa atau micin kadang air putih saja siromnya ini agak lumayan hijau ya bagus pertumbuhannya ya itu juga sama ini ada keriting keriting mudah-mudahan nanti bisa kembali normal lagi kotor tangannya beras tanam pakai daun bawang itu bawahnya nah ini agak kurang bagus pertumbuhannya tapi mudah-mudahan nanti bisa kembali pulih lagi ya ini juga nih ini juga ini juga ya itu bekas kayak cangkang telur apalagi itu ada wortel bekas potongan wortel kentang telur puyuh telur ayam taruh disini dia bisa jadi pupuk organik ya temen-temen jadi Kak Sri tidak menggunakan kimia ya jadi organik gitu sebenernya kalau kimia kalau jumlahnya banyak kalian pakai pesticida yang kimia ya temen-temen untuk mencegah hamanya tapi karena Kak Seli enggak jumlahnya memang nggak banyak gitu tanamannya jadi pakai yang organik alami ya oke kalian tonton video yang ini apa sih Kak Seli cantumin Kak Seli lagi bikin lalapan daun kencur yang Kak Seli panen tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yey Kak Seli udah buatkan ini lalapan ini ada daun kencur ya temen-temen daun kencur petai petai ini nah itu ada petai ada petai terus ada sambal sambal cabai hijau cabai merah sama cabai rawit ya pedes ya sama bawang putih nggak pakai trasi temen-temen jadi ini daun kencurnya Kak Seli panen dari ini jadi dua polybag udah gundul tuh udah gundul tanaman kencurnya ini dia hasilnya ini mau dilalap nih langsung dilalap dicecol ya dilalap bisa didadar sama telur ayam juga bisa juga enak oke temen-temen jangan lupa bantu like share komen dan juga subscribe-nya ya thank you adieu mich店 aku Terima kasih.